So hi guys, selamat datang kembali di channel youtube saya Udah lama gak bikin video, rasanya aneh gitu Dan hari ini aku bakalan bikin satu video yang sebenernya tuh Jujur aja lebih banyak di request ke timbang makeup tutorial And Aku juga agak bingung sih sebenernya kenapa Padahal ya yang aku pake juga cuma gitu-gitu aja Tapi kalo misalkan kalian penasaran Oke, jadi Disini aku udah siapin Hal-halnya Yes, skincare-skincare yang aku pake Ini ada disini semuanya Tapi sebelum kita mulai Aku mau kasih tau dulu Pertama aku bukan seorang Expert at skincare Aku bukan dokter kulit Pokoknya aku bukan Yang ahli lah di bidangnya gitu Terus juga, muka aku itu Lebih sebenernya adalah ke Oily skin, jadi kayak Berminyak gitu, bener-bener kayak Ini keliatan banget kan, shine-shine gitu Tapi sebenernya ini karena Ini bukan minyak sih sebenernya Ya emang kake gitu Jadi Memang cenderung berminyak Apalagi di bagian bawah mata Ini kayak gini keliatan ya Kelihatan kan nih kayak berminyak gitu di keyzone hariannya Tapi disini tuh kering Disini sama di bagian samping-samping hidung tuh kering Kayaknya sih kalo yang di samping hidung sama di bawah mulut Itu aku sensitif sih Jadi mereka suka merah-merah Terus kayak kelopek-kelopek gitu Atau ngasih yang kering yang bener-bener kayak ganti kulit kesannya Kayak gitu Sering banget kayak Kayak kulit dehidrasi gitu deh pokoknya Dan sebelum aku pake skincare juga Kayak waktu aku masih cuman cuci muka doang Atau gimana-gimana Aku jerawatan juga sih Cuman kecil-kecil Dan gak yang besar-besar gitu Tapi sampe sekarang juga aku masih suka jerawatan Tunggu kayak 1-2 gitu Di area-area Biasanya area-area pipi Gitu sama disini-sini hidung Itu sering kalo misalnya aku mau dapet Kayak jadwal menstruasi gitu Salah di muka aku yang dari dulu Sampai sekarang gak bisa terselesaikan adalah kusen Maksudnya Dulu tuh aku bener-bener gak bisa Gak tau mau diapain Karena mukaku kusen banget Dulu tuh kayak gitu parah Orang-orang yang tau aku Waktu aku kelas 1 SMA Atau di bawah dari tuh kayak Waktu aku SMP Atau kelas 2 SMA Itu aku kusen banget Parah Waktu aku tuh dekil and dekumel Parah deh pokoknya Pokoknya udah tau biasa tuh kayak Ya emang jauh sih Signifikan Sangat jauh Waktu aku yang sekarang dan dulu Agak menyedihkan sih sebenernya Yang kedua Aku sebenernya agak Gak pengen Gak pengen bikin video ini Karena skin care aku Yang point skin care nya itu Aku dari klinik Yes Jadi aku dateng ke klinik Di depok Yang namanya skincare Yang suka rame banget Kayaknya kalian tau deh kalo yang orang Orang yang suka laut depok Atau mau komar gondar Terus kalian tau Itu rame nya Paul Rame banget Kayak Jadi sekarang Kita ke produknya aja Pagi Untuk pagi Pertama aku cuci muka dulu Setelah bangun Bla 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 Aku mandi dulu baru aku cuci muka Aku biasa kayak gitu Aku pake cuci muka dari NMW skin care juga Ini namanya NMW Clarivine Wash Dia ada AHA formulation nya Jadi disini claim nya Dia membersihkan kulit Dengan mengangkat kotoran debu Dan sisa-sisa Bekas makeup Aku suka banget sama ini Bener-bener bagus banget menurut aku Kayak dia tuh bener-bener ngangkat Seluruh kotoran-kotoran di muka aku Dari yang debu Mungkin aku bakal pake blush on Kayak cream blush gitu kan agak susah ya Tapi sama dia tuh bersih banget Bersih banget Cuman kekurangannya Dia tuh kalo habis cuci muka pake ini Ada kesan atau sentuhan Sentuhan Jadi kayak ada rasa kering setelah pake ini Yang agak cukup menarik Jadi kalo misalnya kalian yang ga begitu suka sama cuci muka Yang kayak abis pake terus Rasa kering anginarik Kayaknya ga banget suka sama dia Tapi awal-awal pake ini tuh emang agak ketarik banget Jadi dia kayak agak ngeklotekin muka gitu Sampai Tapi ga terus-menerus ya Kayak cuman sampai beberapa fase Terus lama-lama dia enak aja Cuman ada sedikit rasa keringnya aja Terus setelah cuci muka Langsung banget Bener-bener kayak abis kering Aku langsung banget Pake ini Ini holy grailnya aku Jadi kalian suka nanya Kenapa mukanya bisa agak-agak glowing gitu Itu adalah karena ini Ini adalah alu beige skin toner Kayaknya kalian yang suka korea makeup Atau korea skincare Kayaknya tuh udah tau banget sama ini Karena ini pernah ngehype banget Kayaknya aku Walaupun aku sempet punya drama sama ini Dia pernah bikin aku agak perjeng Waktu pertama-tama pake ini Aku ga tau ini udah tup keberapa Kayaknya tuh udah kelima Apa kelapan gitu Aku pernah ganti-ganti Pokoknya kalo misalnya suka sama sesuatu Aku jangan ganti-ganti sih Gimana udah pewek Jadi ini Jadi aku taruh di kapas Setelah cuci muka kan aku Ambil kapas tuh Setelah kering Aku ambil kapas Terus aku taruh ini Sekitar 2-3 pump Di atas kapasnya Terus itu digosokin ke muka Pelan-pelan aja Sebenernya sih banyak yang nyuruh Untuk ditap-tap Kayak ditepuk-tepuk gitu Cuman aku agak kurang suka sih Karena kayak kurang bersih aja Aku senangnya tuh kalo Pake sesuatu tuh Kesannya bersih Kesep gitu loh di muka Jadi ya Balik aja Kamu sih Sekanya gimana Kalau aku Agak sedikit digosok Cuman pelan-pelan aja Jangan sampe too much juga sih sebenernya Nah ini tuh Dia adalah Exulating Toner Plus Hydrating Toner Jadi aku pernah baca Kalo muka kita tuh harus Di exfoliating Plus di hydrate Dia sudah Memiliki 2 fungsi tersebut Jadi aku tuh udah cinta Mati banget sama ini Suka Suka banget Kayaknya aku gak akan ganti-ganti Sampai aku nemuin yang Lebih baik Tapi kayaknya Aku nemuin yang lebih baik juga Aku kayak balik lagi gitu Abis itu aku langsung pake sunscreen Nah ini sunscreennya Aku dari NMS skincare juga Ini kayak gini Ini adalah sunscreen acne Sunscreennya bagus banget Kayaknya Aku ngerasih kayak Semua orang yang mukanya Apa sih berminyak Kayak aku tuh kayaknya Harus punya ini deh Jadi ini adalah sunscreen Yang gak memberikan efek oily Dia langsung nyerp gitu I don't know Padahal dikrim Terus pagi udah Sampai situ aja Aku sekolah gak pernah pake apa-apa lagi Pokoknya udah itu Terus skincare malemnya Stepnya tuh diulang Pertama cuci muka Terus Yang pake yang tadi juga Terus Kedua Sama pake ini juga Terus abis itu Baru kita ke step Krimnya Ini dari NMS skincare Aku dapet dua krim Yang dipakai secara bersamaan Jadi kayak ditumpuk gitu Ini krim yang pertama Aku ngatuh ini Bisa pakenya gitu Untuk nahan jerawat Gitu Sepanah jerawatan Dia bentuk kayak gini Putih gitu Wanya gak aneh Terlalu menyengat gitu Dan dia bagus banget sih Terus Pakenya tipis aja Jangan banyak-banyak Terus kedua Langsung Setelah agak meresap sedikit Ditumpuk Kayak krimnya ini Yang ini Ya Waginya agak Kurang enak gitu sih Sebenarnya Gak kayak Bahan kimia nyamak gitu Tapi dia bagusnya Pakenya juga Tipisnya Terus nanti aku lagi jerawatan aja Aku langsung Taruhin si Dia ini Untuk jerawat ini Agnes Itu udah selesai Begitu Oke Jadi nanti aku turun Di mingguan Aku tuh cuman Maskeran Pakai Jeruk nipis aja Jadi jeruk nipis Dipotong Terus langsung Dimosokin ke muka gitu Atau kalian pres dulu Terserah sih Metode ini terserahkan aja Dan yang terpenting adalah Mas aku berubah mukanya Dari yang Agak kusam jadi lebih baik Itu adalah Kecika aku mulai Banyak minum air putih Jadi sehari tuh aku kayak 2 liter gitu Minum air putihnya Yang lebih dari itu Pokoknya minimal 2 liter Kalian tuh kebantu banget Jadi kalo misal kalian nih Yang mukanya kusam Terus kayak gak pengen ke dokter dulu Atau gak pengen Beli skincare dulu Mau ngecoba Yang lebih alami dari itu dulu Karena kan kalau skincare agak susah Yang cocok gak cocok gitu kan Kalau skincare Nah kalian coba dulu Dengan minum air putih yang banyak Cobain deh Itu kayak sekitaran sebulan aja Ataupun dari itu Hasilnya tuh udah keliatan Sebenernya itu aja sih Skincare rutin aku Gak yang aneh Gak yang banyak Gitu ya Dan simple Karena aku juga males Kalo misalnya ribet gitu Gitu Gimana-gimana gitu Makin penasaran ya Sebenernya skincare orang gue gitu-gitu aja Kayak gak ada yang buruk Maksudnya gak ada yang aneh Gak ada yang gimana-gimana gitu Kayaknya ya udah gitu aja Sebenernya simple Ya Pokoknya Aku berharap Semoga video ini bermanfaat buat kalian Yang suka nanyain ke aku Dan Semoga ini juga bisa menginspirasi kalian Supaya bisa menjaga kulit Dan apa sih Semoga gak jadi males lagi Gitu ya Gak kayak aku yang suka Karena dia males Jangan lupa Like video aku Subscribe to my youtube channel Dan jangan lupa juga Buat pencet tombol notifikasinya Supaya kalo misalnya aku bikin video baru Kalian gak ketinggalan Dan kalian bisa cepat-cepat nonton And See you on my next video Bye-bye